Intro Hari kedua kejuaraan pencak silat Banten Nasional 2024 menyuguhkan suasana yang penuh semangat dan antusiasme dari ribuan pesilat yang hadir minggu pagi. Lokasi pertandingan dipenuhi dengan sorakan penonton dan dukungan dari berbagai pihak menciptakan atmosfer kompetisi yang mengembirakan. Segmen-segmen pertandingan dari berbagai kategori diperlombakan secara berurutan mulai dari kategorisasi usia muda hingga senior yang menunjukkan keberagaman dalam tingkat kompetisi. Setiap kategori tampil dengan karakteristik unik dan kekhasan masing-masing menciptakan keindahan tersendiri dalam setiap pertunjukan seni bela diri ini. Semangat bertanding para pesilat sangat terlihat dari ekspresi wajah dan gerakan mereka di arena. Intro Bukti dedikasi dan komitmen para atlet dalam memberikan penampilan yang terbaik terpantau jelas saat mereka memasuki arena dengan penuh percaya diri. Pesilat tidak hanya berfokus pada teknik tetapi juga menampilkan strategi yang dirancang dengan cermat untuk mengalahkan lawan. Dalam setiap pertandingan ketangkasan dan kecepatan gerakan menjadi kunci dimana pesilat melakukan serangan maupun pertahanan dengan presisi yang luar biasa. Hal ini tentunya menambah daya tarik pada pertandingan dan menjustifikasi penantian penonton untuk melihat aksi-aksi terbaik dari para juara. Dengan strategi yang matang dan ketangkasan yang telah diasah para pesilat berjuang tidak hanya untuk meraih kemenangan tetapi juga untuk membuktikan kualitas dan identitas seni bela diri pencak silat. Pantauan pada arena menunjukkan bahwa mereka yang bertanding adalah bukan hanya sekedar pesilat tetapi juga duta pesilat yang berkomitmen untuk mengharungkan nama perguruan mereka sekaligus daerah. Piala Menteri Pendidikan dan Olahraga dalam kurung Menpora merupakan salah satu penghargaan terpenting dalam dunia pencak silat di Indonesia. Bagi para pesilat, piala ini bukan sekedar tropi tetapi melambangkan usaha, dedikasi, dan semangat juang yang tinggi. Setiap kali kejuaraan berlangsung harapan akan membawa pulang piala dan medali menjadi motivasi utama bagi pesilat dari berbagai perguruan. Ini mencerminkan nilai-nilai luhur yang diusung oleh pencak silat seperti disiplin, kerja keras, dan saling menghormati antara sesama pesilat. Palapati Vibanten mengabarkan. Selamat menikmahkan. selamat menikmati selamat menikmati